Setelah tiga hari terjebak di hutan, Kapolda Jambi dan Rombongan akhirnya dievakuasi dari lokasi kecelakaan di Bukit Tamiyai, Kabupaten Kerinci. Berikut proses penyelamatan mereka yang berlangsung dramatis. Evakuasi Kapolda Jambi Irjen Polisirus di Hartono dari lokasi kecelakaan helikopter di Bukit Tamai, Kabupaten Kerinci berlangsung dramatis. Tandu darurat yang diamankan seorang anggota TNI dengan pergelantungan sempat berputar kencang. Selanjutnya tim SAR yang menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU menerbangkan Kapolda Jambi ke Posko di Kabupaten Merangin. Saat di evakuasi, Kapolda mengalami luka di tangan dan punggung dalam kondisi sadar. Sebelum mengevakuasi Irjen Rusdi Hartono, tim SAR terlebih dahulu mengelamatkan korban-korban lain, yaitu Kopilot AKP Amos Kredili, Ajudan Kapolda Jambi Bribtu Aditya, Dir Kerimum Pola Jambi Andri Ananta, dan Dir Polair Kombes Michael Mumbunai. Hingga Rabu pagi Kapolda Jambi dan Rombongan masih menjalani perawatan di Masakit Peangkara Jambi. Secara umum, kondisi para korban dalam keadaan baik. Mayoritas korban menderita patah tulang. Kalau memang dibutuhkan misalnya pengobatan lebih lanjut, kami juga atas perintah Bapak Kapolri, atas perintah pimpinan, dan juga dukungan dari semua, menurut Pak Kapolda akan kita coba untuk kita evakuasi ke Jakarta kalau memang diperlukan. Sebelumnya helikopter Polri jenis Superbel 412 SP yang membawa Kapolda Jambi mendarat darurat di perbukitan Muara Emad, Kabupaten Kerinci, Jambi. Kapolri memastikan helikopter mendarat karena berkabut sehingga jarak pandang terbatas. Rick Carson melaporkan dari Kota Jambi.